Intro Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel kedapatan motor Mioji Ya Oke mas bro, Mioji ini kondisinya mati Oke, setelah kita koreksi Itu pada IC-nya yang jebol Ibaratnya begitu ya IC-nya yang sakit Oke, nah Ini saya buka Artinya begini, kondisi terbuka begini Karena nanti biar tidak Bunkar pasang-bunkar pasang Membuat rusak atau malah lama juga nanti Oke, makanya saya bikin terbuka begini Biar penjeningan juga paham Oke, nah Ini akan saya awali dari Kondisi IC-nya yang mati Jadi ini adalah IC yang awalnya Yang motor ini mas bro ya, mati ya Oke, ini saya kasih tanda sudah Penjeningan lihat Sini gak kak? Nah, ini saya ikat Tujuannya adalah Nanti kalau dibunkar pasang-bunkar pasang Biar dia tidak lepas Ya, nah ini masih yang lama loh Kotor kan? No kotor, kotor Oke Oke mas bro Ini saya pasangkan ya Saya colokkan Oke, nah Ini saya taruh di luar Oke Ini saya colokkan disini Nah, tutup Oke mas bro Oke, jadi ini harapannya adalah Dia kena BBM disini Dika, sambil dibantu Om medik ya Ini apa? Mau pegang ini Biar ini begini Yang penting ini Yang penting Biar dia kemasukan BBM disini Oke Kemudian BBMnya mana? Oh ini Aman ya? Aman Ini usahakan ke atas ya Pokoknya yang penting yang kena ini Sudah Sudah Mari berdik Sudah Oke mas bro Penjaringan perhatikan ini Kan nanti kan adanya disini toh Atau kakak dari sini kak? Biar penakna tuh Oke mas bro Ini saya pindah tempat ya Biar penjaringan paham Ini penjaringan perhatikan Ini akan saya kontak Bentar ya Kontak ya Nah Oke Ini ke atas ya Ke atas Nah Tidak ada reaksinya Harus 2 mundur mungkin kak? Harus 2 mundur bener Nah Saya kontak Ini sudah nyala Nuh Saya kontak Nyala Sini tidak ada reaksinya tuh Tidak ada reaksinya Tidak ada Oke Saya matikan lagi ya Kemudian ini saya lepas Bentar Saya lepas Saya lepas ya mas bro ya Saya ambilkan IC ini yang dibelikan oleh konsumen Ya Dibelikan konsumen Apa namanya itu? Sebenarnya Kalau menurut Ngikuti peraturan pabriknya Kalau kita beli IC-nya ini kan tidak ada toh Ini langsung satu bodinya Ya Pumpa BBM tadi Oke Namanya usaha Ini konsumen beli sendiri Oke Sekarang kita coba Dari konsumen ini Begini Belakang Yellow Oke Yellow Red White Oke Yellow Red White Oke Sekarang kita pasang Oke mas bro Ini kita kontak Panjirah perhatikan Sudah gerak Itu gerak Oh Ini mas bro Mulai gerak No Oke Mulai nyambung Oke Rostok Bagaimana supaya bisa sama ya Oke mas bro Jadi ini kalau saya kontak Berarti rostok ini saya Ini kalau saya kontak Saya kontak ya Ini kalau saya kontak Tekanannya ini tidak langsung mas bro Coba saya matikan Mati ya Sekarang saya kontak On No Menyusul Bukan kok kita kontak Langsung jet Kita kontak langsung jet Begini Nah Ini tidak akan bisa Menghidupkan mesin mas bro Karena dia telat Oke Contoh sekarang kita hidupkan Oke Oke Bisa dipahami Tidak akan bisa menghidupkan mesin Coba engkul kenceng juga Engkul kenceng Oh itu tumpah ya Ayo Ayo Nah Oke Hidup Nah sekarang Nah Mati Terus hidup Perhatikan mas bro Perhatikan ini Kalau mati dia jatuh Bentar Bentar Nah Nah hidup ya Nanti Jatuh mati Padahal kita Ngapain Oke Bisa dipahami Jadi intinya Bagaimana BBM bisa masuk Kalau ini jatuh Ini jatuh Diakibatkan oleh Dari Pumpah BBM Diakibatkan dari Rotak tidak bergerak Rotak tidak bergerak Karena rotak dipasok oleh IC ini tadi Jadi punjernya muter Kepada IC ini tadi Oke Sekarang saya berhentikan Saya matikan Saya ganti Nah Ini karena Orang tidak percaya ya Cari di tempat toko umum Cari lagi ini Cari lagi Ini juga sama IC No IC Sama Oke Intinya adalah kita beli di toko umum semua Oke mas bro ya Oke Lanjut Ini kita copot Oke Ini kita copot lagi Nah Ya ini tujuannya kita pakai terbuka ini Biar kita bongkar pasangnya enak Penjendengan juga paham Kalau kita pasang pakai tutup-tutupan Nanti kan penjendengan kurang paham juga Oke Ini ya Saya taruh disini Disini sayang Nah Sekarang yang ini Oke Nah sudah Kita tancapkan disini Kita lihat apa yang terjadi Ingat ya Ini sudah masuk loh ya Masuk disini Kita kontak dulu Oke Ceprit No Baru nyusul Kita matikan lagi Kita kontak Ceprit Baru nyusul Kita matikan lagi Kita kontak Ceprit Baru nyusul No Untuk sayang Benro sayang Perhatikan ini Ini kan saya matikan Ini saya kontak Ini berarti kan Nanti kan nyusul No Bukan kok langsung begini Dia nyusul Coba dihidupkan Sekarang Eh hidupkan Nah hidup Nanti kalau jatuh Dia akan mati Ini hidup ini No Okay Hidup No Kita gak ngapa-ngapain Jatuh-jatuh sendiri Oke Hidupkan lagi Tunggu Tunggu dia bergerak terus No Coba penjalanan Bayangan Kalau ini kita pakai Ya Hidup-hidup Tapi terganggu Oke Sekarang bagaimana Ini adalah Produk Tiruan Katakanlah tiruan Karena dari pabriknya Tidak mengeluarkan Bijikan begini Oke Saya matikan dulu Mati Keluarkan Mas bro Saya taruh disini Juga Mana tadi Jadi ada Ini yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang ketiga Sudah ada tiga Oke Sama ini juga Namanya nyoba Ini mas bro ya Anggap aja malpraktek Ini Nah Udah Yellow Red White Yellow Red White Oke Kita pasang Sudah Sekarang kita kontak Tengok-tengok dulu Apakah dia langsung nyambung Sama dia menyusul Ntar Sekarang kita hidupin Aduh Sorok Matikan Kita kontak lagi No Baru menyusul Matikan kita kontak lagi Baru menyusul Matikan kita kontak lagi Baru menyusul Oke mas bro Ini AC semuanya Kau pada-pada Baru menyusul Ini yang salah apanya Ini Kalau memang dari Rotaknya Ini juga sudah kita siapkan Dari rotaknya Kalau memang dari rotaknya Oke Ini Juga sama Kontak juga langsung Tidak sepontan Seharusnya kita kontak Ini harus sepontan Nah ini baru menyusul Kita kontak Baru menyusul Kita kontak Baru menyusul Nah Oke Ini juga akan membuat Kekurangan BBM mas bro Nah sekarang coba Kalau kita kontak Kemudian kita hidupin Eh Dika Oke Nah oke Cuma bedanya ini tidak langsung mati mas bro Tidak langsung mati Tapi menurut Madangan saya Harusnya di kontak itu Langsung Langsung Begitu Oke Tidak usah menunggu lama Ini Nah Ada jatuhnya juga Pada saat Ada yang ngapa-ngapain Tapi Timingnya Waktunya beda mas bro Ya kalau tadi cepat Cepat-cepat Kalau ini lambat Dan ini langsung jatuh loh Setiap jatuh Pasti dia mati Kenapa? Karena memang tidak ada BBM Sedangkan ini masih berada di Masih penuh loh Masih penuh disini sama Oke mas bro Nah kemudian Kalau kita mau menggunakan logika Misalkan Oh mungkin rotaknya mas Penjalan bisa melihat Ini Kalau hidup Dia itu di atas 40 loh Berarti menunjukkan Kalau rotak ini mampu Ya Walaupun kita tidak menggantinya Mas bro Secara logika saja Coba hidupan Dika Yuk Itu penjalan perhatikan itu Di atas 40 itu juga Oke Bisa dipahami mas bro ya Nah Bagaimana langkahnya Tetap kita cari kebenarannya Oke Kita perhentikan dulu Kita carikan Pumpah yang langsung satu set Nanti akan kita Pinjamkan IC nya Oke mas bro ya Siap Nanti tambahkan itu ya Sudah Mas sayang Oke mas bro Ya Mencari kebenaran itu Memang harus begini Ya Ini saya carikan No Masih dibawa sama yang punya Oke Ini satu set Oke satu set ya Nah sekarang bagaimana Cara ngoreksinya Ini dibuka Cik mas jadi Tolongkan Dika Nah sudah Oke Saya taruh disini Oke Ini satu set di bawah Sama mas bosnya Ini tadi Oke sudah bersih ya Bersih 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 Kita masukkan Cetuk Oke Kok susah Tadi bagaimana Tadi kan buka ini Tadi kan bukain Oh iya Sekarang terpasang Ini tadi terbuka mas bro Sekarang terpasang Ya sudah tidak apa-apa Yang penting bisa masuk Oke Masuk Tenggelam 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 Harus tenggelam ya Tenggelam Dika Sudah tenggelam ya Oke mas bro Sudah tenggelam Ini perhatikan Saya kontak Pelan-pelan Pelan-pelan Tidak apa-apa Tenggelam Jangan dihutupin Pegang ini Pegang ini Nah Oke saya kontak ya Bentar Belum Belum mengisi ya Oke saya matikan Saya kontak Belum naik ya Nah Turun Sekarang kontak Nah Oke Ini kan langsung responsif Kita kontak Langsung Kita kontak Tidak nunggu Ini mati Oke kita kontak Langsung Naik Bisa dipahami mas bro Ini baru ciri dari luar Oke mas bro Ini baru ciri dari luar Jadi kita matikan kontak Kita kontak Dia sudah responsif Nah Responsif Oke Nah sekarang kita hidupin Kawas Mantep Oke Coba penjalan perhatikan ini Ini Jadi sini saja yang paling penting Pokok ini jatuh Pasti mati Ini jatuh Pasti salah Oke Yuk pengen berapa lama Kekuatan yuk Iya mak jadi bayaran 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 Oke bisa dipahami Masih saya ya Jadi Kunci rasanya dari sini Pokok ini gak boleh jatuh Kalau ini jatuh Berarti ada yang salah Nah Menurut bayangan saya Menurut analisa saya Rotak ini kalau dianggap salah Kita pakai yang lama ini Dia kuat di atas 40 Ya Kalau rotaknya lama Mungkin dong Dia kuat di atas 40 Menurut bayangan saya Jadi tidak perlu Harus kita bongkar-bongkar ini tadi Oke Nah Apapun alasannya Ya Kita menggunakan IC-IC kayak begini Ya Yang Yang saya coba Semuanya tadi loh Itu semuanya hampir mirip Ya Begitu Itu pun yang terakhir Saya pakai tadi Ya Tapi bedanya Dia masih punya ketahanan Oke Nah sekarang bagaimana Kita matikan Oke Kita coba Sekarang Sekarang ini langkah Langkah yang jeringnya ini Kita coba Ini kita ambil Bentar ya Susah Jadi Memang ini Ini IC-nya Bentar Bentar Ini kok Terputar Begini ya Nah Sudah Saya keluarkan dulu Oke Kita pakai Langsung begini aja Juga bisa Daripada bolak-balik Mana tadi Dika Di bawahnya Ini Ini Oke Pegangi Dika Pegangi Oke Ini mas bro ya Saya berhentikan ya Saya pinjam Pinjam loh ini Ini pinjam ya Mana Yellow 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 Apa Tidak Setidak Kendimu Mas bro Kira Tidak Mudah Jadi Beginilah Biar Jelas Bro, ada apa? Oh, ada, ada, ada mas bro, ada, ya Oke Yellow, 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 kena Masuk, masuk semua, ya Bener, masuk semua, ya Oke Ini sekarang, sana Oke, ini sekarang yang sini Tenggelam kan, Dik? Sudah Kamu pegang, ya? Pegang, ya? Oke, mas bro, perhatikan dari sini dulu awalnya Kita kontak on Biar dia ngisi, biar dia ngisi dulu, ya Kita kontak, no Ini, akan mundur mungkin sayang Nah, ada di situ, oke Saya matikan, saya kontak 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 Oke, kita double Hidupin Oke, mas bro, seorang mekanik itu harus punya feeling Ya, feeling itu, pasti ada dasarnya Dasar itu pasti ada keyakinannya Ya, kalau tidak yakin, maka tidak akan bisa membuat dasar Oke, pokoknya dia harus responsif Coba penyelan bayangkan Mesin butuh BBM BBM kalau terlambat, buat apa? Seperti orang lapar-laparnya sekarang, makanya nanti Bagaimana bisa hidup Oke, ya harus di saat itu juga Maka saya bilang responsif Kontak langsung jalan Kontak langsung jalan Oke, jadi BBM tersedianya Ya, mas bro, ya Dan tidak jatuh Bukan hanya BBM ada saja Tapi tidak bisa jatuh Tapi tidak jatuh Ya, jadi bukan hanya masalah Makanannya saja Tapi kelanggangan makanan saja Satu bulan ini ada makanan terus Kemudian bulan berikutnya ada makanan Maka akan mati juga Oke, jadi harus langgeng terus Bisa dipahami, mas bro, ya Oke, nah ini yang terjadi pada motor ini Maka bagaimana Monggo penjenengan kondisikan sendiri Intinya saya adalah memberikan kebenaran Ya, kebenarannya Saya tidak menjelaskan suatu produk Tapi saya menjelaskan bahwa produk ini, produk ini, produk itu Ternyata Wajibannya adalah Sekali kontak dia harus Sip Sekali kontak dia harus responsif Itu intinya Saya tidak mau Saya tidak mau tahu itu Dari mana produknya Tapi yang saya mau tahu adalah Yang saya inginkan Ya, yang saya inginkan adalah Kita kontak, dia langsung jalan Kita kontak, langsung jalan Itu yang saya inginkan Oke, bisa dipahami, mas bro, ya Oke Nah, ini sudah terjadi Tenang, loh Kita matikan lagi Kita kontak Kita hidupin Mana? Wih Tenang Kita matikan Kita hidupin Tenang Apakah ini jatuh? Tidak jatuh, kan? Dari tadi Kita ngobrol, ngedumel terus Jatuh-jatuh, loh Oke Oke, mas bro Saya matikan ya Oke, mas bro Ini adalah suatu ulasan Bukan menjelekan suatu produk Ya Tapi saya adalah Mencari kebenarannya Oke Dan prinsipnya adalah Sekali kontak langsung responsif Itu intinya Mau produk apa saja Yang penting itu yang dimaksud Dan ketahanan Ya Jadi selalu siap Dan ketahanan Oke Oke, terima kasih kepada semuanya Jangan lupa Selalu nyalakan tombol lonceng Agar panjiran tidak ketinggalan Dari video Video game terbaru Oke Biarpun sedikit semoga bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari kami AGM Channel Beres, mas Dungi ini, yuk Ini sampai ditunggu kemarin-kemarin Pokoknya kita kasih tahu Nggak mau-mau Nggak mau ngerti Coba begini kan Beres, dah Ya Kalau begini Cair, sudah Ya, matikan